Sebuah video singkat merekam wanita jadi korban aksi premanisme sedang jadi perbincangan publik Wanita yang disebut sebagai pedagang sayur ini sedang membela diri lantaran menolak membayar uang keamanan Para preman yang tak terima alasan ini lantas mengeroyok wanita ini beserta anak perempuannya Peristiwanya terjadi di kota Delhi Serdang Sumatera Utara tepatnya di pasar Gambir Tebung pada minggu lalu 5 September 2021 Wanita pedagang sayur ini berinisial LWG dia disebut tak mampu bila harus membayar preman uang keamanan senilai 500 ribu rupiah Dikutip dari tribunmedan.com perekam video viral ini bahkan juga sempat jadi korban pengeroyokan Bahkan LWG bersaksi didatangi sejumlah preman yang dipimpin sosok bernama Benny untuk minta uang sebagai dana izin berdagang di pasar Gambir Ketika LWG menolak membayar Benny lantas pergi dan kembali lagi untuk mengusir LWG Tak hanya diusir, LWG pada akhirnya menjadi korban makian hingga penganiayaan LWG dan putrinya pun alami luka akibat kejadian ini Kabar terakhir menyebut bos preman bernama Benny akhirnya diringkus oleh polsek perjutsai Tuan Terima kasih telah menonton